Kreatif Digital Indonesia Present Selamat datang di Kreatif Digital Indonesia. Jumpa lagi bersama saya, Lucia. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial menggunakan fitur baru di aplikasi Keptad versi terbaru yaitu versi 10.6.0. Di sini, kamu bisa lihat tampilan baru dari aplikasi Keptad versi terbaru ini. Dan sekarang mari coba fitur baru yaitu Video Kepala Berbicara. Fitur ini dapat membuat video otomatis hanya dari perintah teks saja. Sekarang, mari mulai dengan memilih topik videonya. Misalnya saya akan membuat video tutorial memasak. Dan selanjutnya, kamu pilih gunakan naskah. Dan buat naskah, yaitu biarkan Keptad secara otomatis membuat naskah videonya. Lalu masukkan judul videonya. Tulis nasi goreng. Dan di kolom ini, masukkan resepnya atau kosongkan saja. Dan klik buat naskah. Dan secara otomatis pun, naskah dibuatkan sesuai dengan judul yang sudah ditulis tadi. Namun ada kendala yaitu, fitur pembuat naskah otomatis ini baru bisa dalam bahasa Inggris saja. Untuk mengakalinya, kamu bisa menerjemahkan naskah ini atau kita buat sendiri naskahnya. Kamu bisa mengarangnya sendiri atau bisa menggunakan bantuan Google Word. Dan salin teksnya. Kembali ke Keptad dan pilih Masukkan Naskah. Dan tempelkan di sini. Klik berikutnya. Lalu pilih jenis video layar hijau ini. Pilih karakter berbicaranya. Dan pilih buat video. Tunggu semua prosesnya. Dan videonya pun sudah jadi. Mari kita coba putar videonya. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digereng dan daikamper dalam minyak goreng margarin. Di sini masih kacau suara pembaca naskahnya. Itu karena pembaca naskahnya masih berbahasa Inggris. Untuk itu, kita ubah suara pembaca naskahnya ke suara yang berbahasa Indonesia. Centang terapkan ke semua karakter dulu. Dan pilih karakter yang bisa bahasa Indonesia. Seperti Sinta, Ica, Putra, atau Derma. Dan saya akan coba pilih Ica. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng. Atur kecepatan bicaranya. Sebaiknya kecepatan normal saja. Pastikan centang terapkan ke semua karakter. Lalu pilih tanda centang ini. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini, kamu bisa edit dulu naskahnya. Atau ganti media gambarnya. Selanjutnya, atur posisi karakternya di tiap-tiap bagian videonya agar terlihat lebih bagus. Jika semua sudah selesai, tinggal ekspor videonya. Pilih rasio videonya. Lalu simpan ke perangkat. Dan selesai, video pun sudah tersimpan di perangkat. Sekarang mari kita putar video hasilnya. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin, atau mentega. Biasanya ditambah dengan kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, dan bahan lainnya. Seperti telur, daging ayam, dan keruput. Nasi goreng adalah salah satu makanan khas Indonesia yang paling populer. Makanan ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari warung kaki lima hingga restoran mewah. Nasi goreng juga populer di luar negeri, terutama di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Ada banyak variasi nasi goreng yang dapat ditemukan di Indonesia. Beberapa variasi nasi goreng yang populer antara lain, nasi goreng ayam, nasi goreng yang ditambahkan dengan daging ayam, nasi goreng telur, nasi goreng yang ditambahkan dengan telur. Nasi goreng seafood, nasi goreng yang ditambahkan dengan seafood, seperti hedang, cumi-cumi, atau kepiting. Nasi goreng sayuran, nasi goreng yang ditambahkan dengan sayuran, seperti worten, buncis, atau kol. Nasi goreng kambing, nasi goreng yang ditambahkan dengan daging kambing. Nasi goreng sapi, nasi goreng yang ditambahkan dengan daging sapi. Nasi goreng biasanya disajikan dengan telur dadar, kerupu, dan akar. Dan itulah fitur baru dari Keptat yang bisa kamu gunakan untuk membuat video untuk bisnis atau untuk media sosial. Terus ikuti kanal Youtube di Kreatif Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat merayakan tahun baru dan sampai jumpa di video saya berikutnya.